Assalamualaikum bagaimana kabarnya pemirsa IIS screen Oke ini kita lagi mau ngecek nih guys AC nya bocor guys tapi kita nggak tahu nih guys tamunya guys tuh guys yang lagi jalan guys nah bosnya guys bosnya guys Oke guys ini indoor atau ke outdoor kita nggak tahu nih problemnya dimana ya kan solusinya itu adalah pertama kita copot nih guys ya ikutilah langkah-langkah berikut ini ya guys yang belum subscribe tolong dong di subscribe agar channel ini bermanfaat Terima kasih dan wassalamualaikum Oke guys langkah pertama disini kita buka dulu nih guys ya sambungan pipa yang dari indoor ke outdoor yang kecil dan yang besar juga guys Oke guys kita akan mengecek posisi indoornya dulu Nah disini kita akan ngecek nih guys ya ikutilah langkah berikut ini guys coba nih kita udah-udah sambung kita memerlukan disini adalah double napple yang kecil ya guys double napple yang kecil Anda bisa cari di toko spare part AC disini ya guys sambungan double napple yang kecil ya guys nah yang ini kamu tutup aja guys pakai jari guys coba nih kita memerlukan vakum nih guys oke nah disini manipulanya dibuka dibuka ya guys kita coba disini nanti akan terlihat guys apakah dia suaranya berubah atau masih halus ataukah tetap biasa-biasa saja selama dua menit ya kalau memang pipanya itu dibawah 5 meter itu ya dua menit juga bisa ketauan guys ya oke ternyata disini dia udah ditampet ya guys ini kita masukin pipanya ke indoor lalu ini kan pipa konektor dia langsung ke indoor ya oke guys itu ya guys tapi ternyata disini suaranya tidak ada perubahan guys nah oke suaranya tidak ada perubahan maka dipastikan oke sip oke oke ya guys ya maka dipastikan kan disini bagian depan 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 sama-sama, oke guys oke guys ini pipa kecil kita memerlukan apa namanya, napple yang sama ya Alhamdulillah nah, sedangkan yang ini kita memerlukan, nah, double napple yang kecil keluar besar, oke guys ya, ingat ya guys kita akan sambungkan lalu kita ngecek satu-satu ini kita sedot, dan disana kita akan lepas, kita tutup pakai jari, apakah suara berubah atau tidak ini untuk kita mengetes pipa konektornya bermasalah atau tidak oke guys, kita satu persatu nih oke, langkah selanjutnya seperti itu guys, oke, kita ikutilah langkah-langkah berikut ini, yang belum subscribe minta tolong dong di subscribe agar kita sama-sama bermanfaat dan saling berinovasi dalam teknologi informasi AC peningin, wassalamualaikum oke guys, ini hasilnya guys ini pipa gede tetapi disini divariasi menjadi pipa kecil untuk, apa namanya, kita mencedot ke selang pipa vakumnya guys ini kita mau ngecek dari indoor ya, pipa konektor yang pipa kecil dulu ya guys oke, ikutilah langkah-langkah berikut ini oke guys ini kita udah cabut nih guys ya tuh guys ini pipa yang ke indoor yang ini pipa yang ke indoor juga tetapi ini adalah yang pipa kecil yang ini pipa gede ya guys nah, sekarang ini pipa konektornya ya, saya akan coba tes oke Nipta yang lain nah, kita tutup nih guys oke guys tutup nih guys ha? sama suaranya sama sama, iya, kayak tadi ada perubahan gak? sama, kayak tadi halus halus, tadi agak ini pak keras rada keras gitu ya kasar ya, sama kayak tadi yaudah, yaudah oke guys berarti dipastikan ini pipa konektornya guys ya, pipa konektor yang bermasalah sama ya sip, sip oke guys di dalam dipampet ya guys dipampet rupanya disini pipa kecilnya pipa konektor ini masih bagus kita sambungkan disini ternyata suaranya halus oke guys nih, dipakum suaranya halus ini pipa kecil ya ini pipa gede oke guys oke guys kiranya itu saja ada yang dapat saya sampaikan kepada anda bagaimana cara mengecek untuk untuk mencari apa namanya titik dari kebocoran apakah indoor apakah outdoor dan secara langsung nih secara langsung katanya guys oke apakah sipa konektor jadi disini ada tiga pejebab apakah outdoor apakah di indoor ataukah pipa konektornya nah, jadi kita harus perlu ketelitian nah, inilah salah satu caranya oke guys yang belum subscribe minta tolong di subscribe agar channel ini bermanfaat terima kasih dan salam sukses selalu dan wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih